Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih kelanjutannya dari video yang tadi baik di sini saya akan menjelaskan tentang nilai atau harga not ya nilai harga not nah nilai harga not itu apa sih ya jumlah-jumlah not jumlah apa namanya apa ya saya membahasakan gimana ya banyaknya atau besaran not yang ditulis di dalam ruas-ruasus birama itu tadi itu ya nanti secara nggak langsung kita belajar musik itu juga belajar matematika ya Nah ini akan kita akan belajar hitung-hitungan kita akan belajar hitung-hitungan di sini jadi ada istilahnya not penuh not penuh itu seperti ini ya ini ini pengantar saya untuk untuk belajar notasi balok saya enggak menutup temen-temen belajar menguasai not balok secara setel paling tidak dasarnya taulah biar biar enggak biar gak di sini-sini ya ini istilahnya not penuh not penuh dihitung empat ketukan atau mungkin sambil temen-temen catat ya nanti biar enggak soalnya papannya kecil 4-4 ketukan nanti sambil tak kasih PDF-nya terus ini dibelah lagi jadi bolong ada tangkainya ini namanya not setengah Hai ini dihitung empat ketuk ya terus dibawahnya lagi ini diarsir ada tangkainya setiap yang diarsir ini sudah pasti ada tangkainya ya yang enggak ada tangkainya cuma ini ini not seperempat Hai eh dihitung satu ketuk Hai ini dihitung Hai dihitung Hai setengah ketuk Hai diarsir Hai gendiranya dua Hai not seperempat ini harganya ya biar ini dihitung 1 per 4 ketuk eh sorry 1 per 8 setengah 1 setengah kok ini ya eh sorry ini kok 1 per 4 lagi ini 1 per 16 jadi ditung 1 per 4 ketuk pemecahnya seperti ini tolong teman-teman catat dulu nanti penjabarannya saya jelaskan setelahnya ini ini not penuh ditung 4 ketukan ini sebetulnya jadi semakin kecil semakin kecil gitu ya kalau di ilmu matematika apa ya istilahnya pohon faktor atau apa gitu nanti kita gambar jadi ini dibagi jadi 2 hasilnya ini bagi lagi bagi lagi gitu sebetulnya setelah ini itu ada benderanya 3 lagi ada benderanya 3 atau sampai 4 yang 1 per 3 2 dan 1 per 6 4 tetapi yang benderanya 3 dan 4 itu sudah sangat jarang digunakan kecuali yang teknik-teknik yang musik yang sangat sulit itu menggunakan note seperti itu nah ini saja note 1 per 16 itu juga sudah jarang digunakan untuk level awal paling banter nanti mungkin untuk kebutuhan pengajaran di pembelajaran di paut ini atau ini atau ini ya ini sampai sini hanya cukup sebetulnya ini sudah pengembangan ya untuk paut ini yang pertama jangan dikasih ini tetapi ini dulu jadi nanti logikanya seperti ini ini kan panjangnya 4 gitu ya sampai sini 4 gini kalau di belah seperti ini nah 1 2 3 4 acuannya ini ya ya terus ini di belah lagi ini kan 1 per 8 nah disambung disambung boleh tidak disambung juga tidak apa-apa bisa tidak disambung tapi kenapa disambung supaya penulisannya groupingnya enak bacanya jadi ini kan isinya yang 8 kan itu 2 3 4 5 7 8 seperti ini jadi misal ini ada ada apa namanya seperti ini ini sebetulnya logikanya gini panjangnya sama panjangnya sama jumlahnya sama jadi kalau ini ibaratkan plastik 4 kilonan plastik gula 4 kilonan jumlahnya kan 1 4 kilonan 1 terus ini plastik 2 kilonan kan kalau disini butuhnya 4 kilo kan ini butuh 1 kantong ini butuhnya 2 kantongan kalau ini 1 kilonan kalau butuh 4 kilo disini kan 1 kalau ini ini tadi berapa kilo 1 per 8 kilo 1 per 8an ini butuhnya kalau butuh 4 kilo berarti kan kita butuh 8 kantong logiknya seperti itu jadi ini nanti misal pakai do do atau 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 gitu ya jadi ditahan selama 4 ketuk yang ini setelah 4 ketuk nanti ganti note lain atau selesai yang ini ini ditahan 2 ketuk seperti itu terus kemudian yang ini note 1 per 8 note 1 per 4 ketukannya kan sama tadi nah seperti itu terus yang ini ketuk kan itu kan biasanya ini kan kalau 1 ketuk kan dibagi 2 jadi kan logikanya down sama up kan baginya seperti itu aja tu wa ga 4 baginya yang imbang yang imbang bukan du du tu wa ga nah ini gak imbang imbangnya tu wa ga 4 kalau gak imbang tu wa ga nah ini gak imbang namanya ya baginya yang imbang supaya ini nanti juga imbang ya tu 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 Nah seperti itu Hitungannya Selalu 4 Kalau ini contohnya 4 per 4 Nanti 3 per 4 ada sendiri Jadi Di sini nanti kita Praktiknya juga seperti itu Ini untuk membentuk Ritmis atau irama Seperti yang sudah saya jelaskan Kemarin pola-pola Pola pukulan dalam setiap Birama itu namanya irama Nanti banyak variasinya Yang penting Yang perlu dikuasai teman-teman Nanti penjumlahan Angkanya seperti ini Penjumlahan seperti ini Nah secara logika Pohon Apa namanya Nilai note tadi dibagi seperti ini Namanya Pohon faktor atau apa ya Terus ini dibagi Ada tangkainya Ini dibagi lagi Tangkainya 2 Logikanya seperti itu Jadi kita belajar musik Nanti belajar hitung juga Hitungnya konsisten Jangan Tua Gapat Jangan gitu Coba Dilatih anak untuk belajar Menghitung secara Stabil Tua Gapat Misal seperti itu Atau bisa nanti Belajar hitungnya seperti ini Yang 44 ya Pakai suku kata Satu Dua Tiga Empat Ya Satu Dua Tiga Empat Nah Tadi kan seperti itu Ya Pas kentukannya Dijatuhkan suku kata yang Yang pertama Ya Kalau kita masih bingung Note seperdelapan ini Satu Dua Tiga Empat Pas kentukannya yang pertama Coba Nanti dilatih Hitung seperti itu Anak Ini juga Satu Dua Tiga Empat Gitu Nih Satu Dua Tiga Empat Ini juga Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Nah Itu ya Coba nanti Kalau ada yang Yang belum paham Bisa ditanyakan Ya Kalau saya jawabnya di Classroom Lama Silahkan Lewat WA Tidak apa-apa ya Soalnya saya harus Buka laptop dulu Harus mengaktifkan Apa namanya Jaringan Wifi Mungkin untuk Harga note Nanti seperti itu Sekarang tinggal Saya tugaskan Aja Tugas ya Tugas ya Teman-teman Bikin Pola Pola Sederhana Pola sederhana Yang Sekiranya Nanti bisa Diterapkan Lewat Lewat Tidak usah Pake alat musik Dulu lah Lewat Ritmis Ritmis Tepuk Atau Kaki Atau Kelotean Di bangku Tidak apa-apa Atau Kelotean Di Barang-barang Bekas Tidak apa-apa Ya Pake ini ya Nanti Oke Oh iya Sebelum itu Se Apa namanya Yang 3 per 4 Mungkin Teman-teman Belum jelas ya Belum tak contohkan Oh iya Sorry Sorry Gini Note-note ini Ini bisa dicampur Bisa digabung Saya Contohkan Yang 4 per 4 dulu aja Biar Lebih detail 4 per 4 Misal Penulisannya Seperti ini Eh ya Allah Tadi belum saya jelaskan Maaf Di dalam Sukat Di dalam sukat Itu ada Angka di atas Angka di bawah Nah Ini masih ada Kaitannya dengan Nilai note tadi Sebetulnya Angka yang atas Itu Jumlah ketukan Maksudnya jumlah ketukan Dalam Setiap Hirama Angka yang bawah Itu Masing-masing Tiap ketukan Tiap ketukan Itu terdiri dari Dari note Seper 4 Seper 4 itu yang Kan yang ini tadi Note seper 4 seperti ini Jadi Untuk Note Apa Di dalam 4 per 4 Itu sebetulnya Penulisannya yang Acuannya ini ya Yang tinggal ini Seperti ini Hitungannya Seperti itu Satu Dua Tiga Empat Seperti itu Tetapi Nanti Dalam Praktiknya Di dalam Sebuah lagu Itu bisa diisi Note yang ini Bisa diisi Note yang ini Atau Note yang lebih kecil Misalnya seperti ini Ini sudah ya Ini sebetulnya Bulat Untuk mempercepat Penulisan Saya Kasih serat Gitu aja ya Yang penting Untuk Identifikasi Kita tahu Tangkainya Dan Apa Bendiranya Ada enggak Ini seperti ini Satu Dua Tiga Empat Nanti bisa ditulis Ini juga Satu Dua Tiga Empat Pembagian Pembagiannya Seperti itu Terus Satu Ini Note Note Satu Dua Tiga Empat Atau Pakai Note ini Juga bisa Nanti Di dalam Satu Birama Itu boleh Dicampur Yang penting Jumlahnya Selalu Empat Kalau Empat Per Empat Yang penting Jumlahnya Selalu Empat Ketuk Misal Ini Note ini Digabung Note ini Digabung Seperti ini Ya Nanti Jatuhnya Pukulan Kalau tadi Kan Tam 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 Gitu kan Tam 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 Satu Dua Tiga Empat Gitu Nah Misal Ini Note Tak Kasih Note Setengah Intinya Ini kan Jumlahnya Empat Selalu Empat Satu Dua Tiga Empat Ini ditahan Note yang ini Ditahan Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Gitu Ini Misal Kita Variasi Satu Dua Tiga Empat Ritmisenya Seperti itu Kalau saya bilang Ritmisenya Pola Pukulannya Teman-teman Mahaminya Pola Pukulan Itu Nanti Biar Tidak Bingung Pola Pukulannya Seperti itu Kali Satu Dua Tiga Tahan Satu Tahan Tiga Empat Jadi Di sini Tiga Dan empat Ditahan Kan jumlahnya Selalu Empat Ini bisa Variasi Lagi Bisa Divariasi Misal Dua Dan tiga Yang ditahan Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Misal Ini kan Apa namanya Satu Dua Tiga Tetap Hitung Tetap Hitung Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Seperti itu Ya Ulangi Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Tiga 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 Tetuk Tiga Tiga Lalu Tiga Bagaimana Kan Tadi Teorinya Ini Dua Ketuk Panjangnya Dua Ketuk Ini Satu Ketuk Lalu Yang ketiga Di mana Di sini Saya perkenalkan Note Not bertitik Not bertitik Itu seperti ini Teorinya Itu Ini dikasih titik Tinggal dikasih titik Nanti jumlahnya 3 Kenapa kok bisa 3? Titik di depannya not Itu Nilainya setengahnya Not yang diikuti Setengahnya Not Not yang diikuti Ini sudah ya Setengahnya not yang diikuti Kalau yang diikuti Dua Misalnya seperti ini Dan notnya Ini kan Tadi teorinya kan ini dua ketuk Berarti dua tambah Ini not Setengahnya dua Berarti satu sama dengan tiga ketuk Kalau yang not yang diikuti tadi Yang ini kan nilainya empat ketuk Atau not penuh kan empat ketuk Ada titiknya Empat berarti tambah Setengahnya ini Dua Itu Nah Kalau yang diikuti satu ketuk Berarti satu tambah Eh Satu tambah Setengah Satu Setengah ketuk Nanti Wilayah matematika kita disini Kita latih logika anak Kita latih logika anak gitu ya Tapi anak-anak juga Tidak perlu Untuk tahap awal belajar musik Itu juga tidak perlu Apa namanya Tidak harus Tidak diwajibkan untuk Ngerti teori seperti ini Tidak harus ngerti dulu ya Yang penting anak itu wasik Ini gurunya harus ngerti ini Kalau gurunya Tuh Jadi Melatnya seperti ini Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Misalnya seperti ini Kita mainkan Ini ya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Nah Itu ditahan Ini boleh Dikasih Depan Yang ditahan Dua Tiga Empat Boleh Nah Ini kan jumlahnya juga tiga Seperti itu Oke Ini bisa divariasi Dengan Note yang sepertelamat tadi Yang benerannya Satu Oke Ini Coba kita belajar ini Kita sekarang tambah ini ya Masih pakai Contoh Empat Tiga Empat Ini mau kita isi note apa Misal Dua Dua Tiga Empat Begitu Untuk Untuk nulis birama Di awal itu Garisnya double ya Kalau di tengah Satu Satu Kita contoh Dua birama saja Bisa Satu Dua Tiga Empat Bisa Seperti ini Yang penting kan jumlahnya Empat kan Ini sepertempat Sepertelapan Tambah sepertelapan Sepertempat Sepertelapan Tambah sepertelapan Ini kan sepertempat Ini sepertempat Sepertempat Jumlahnya kan Empat Empat ketuk Maksudnya Ya Ketuk Masih-masih ketuk Nilainya sepertempat ini tadi Tuh Nah Ini sepertempat Bisa ditaruh Mana saja Nah sepertelapan Itu bisa ditaruh Mana saja Bisa divariasi Nanti bunyikannya Itu ya Sesuai hitungan ini Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Nah Seperti itu Ini ya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Sorry Ini ya Lagi Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Nanti sambil ngucapin gitu aja Hitungnya Ya Hitungnya Sambil ngucapin Coba Nanti Anak-anak Diajak Apa namanya Eksplorasi Seperti itu Aduh Memori HP saya Ternyata penuh Nanti Tiga Pertempat Juga Sama Tiga Pertempat Juga Sama Intinya Intinya Itu Satu Dua Tiga Bisa divariasi Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Seperti itu Nanti Nanti juga bisa divariasi Satu Dua Ya Satu Dua Tiga Satu Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Dari Dari Sini Saya Coba Berlama Berlama Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Dua Tiga Coba Nanti Memang tidak bisa memaksa anak untuk membaca detail ya Tapi paling tidak dengan permainan seperti ini Ini untuk melatih logika Logika matematikanya secara visual dan secara bunyi Coba nanti bisa diterapkan Contoh sederhana seperti itu Irama Tiga 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 Untuk menandai Belongku Kedalima Rumpadu Awat nanya Hijau Kuring Kelabu Birah muda Dan biru Meletus Belong Hijau Seperti itu Nanti kita Detilkan Di pertemuan selanjutnya Oke Tugasnya Nanti saya kirim di Di Classroom Teman-teman bikin Apa namanya Seperti ini Dengan variasi note yang tadi Ya Dengan variasi note yang tadi Jumlahnya Empat Empat birama Masing-masing Tiga per empat dan empat per empat Masing-masing empat birama Empat birama Satu birama itu segini Satu dua Tiga empat Satu dua Dua kali ini ya Empat birama segini Dengan mengkombinasikan Nilai note itu tadi Acuannya kan ini Kalau yang tiga per empat Hitungannya selalu tiga Yang empat per empat Hitungannya selalu empat Seperti itu Masing-masing empat birama Empat per empatnya Empat birama Tiga per empatnya Juga empat birama Oke sekian dulu ya Saya akhiri Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.